Intro Juventus segera datangkan gelandang bertalenta milik Genoa Michel Bessagio Juventus dikabarkan akan segera mendatangkan gelandang berbakat Michel Bessagio setelah rasa Serie A Italia itu menyetujui kesempatan Genoa terkait transfer sang pemain Dilansir Football Italia Bianconeri selalu aktif di pasar pemain muda Italia Dengan berusaha mendatangkan tali-tata yang menarik Contoh terbaru dari hal ini adalah termasuk Andrea Cambiasso dan Nicola Rovella Yang keduanya juga bergabung dari Genoa Juventus kini telah setuju untuk mengotrak Bessagio dari Genoa dengan status pinjaman dan opsi pembelian yang terlampir Seperti diungkapkan Sky Sport Italia Negosiasi sekarang dalam tahap akhir dan segala sesuatunya diharapkan akan diselesaikan dalam beberapa hari mendatang Gelandang berbakat Italia berusia 20 tahun itu kemungkinan akan dikirim ke squad U23 Meski ia bisa kembali dengan status pinjaman Mungkin kembali ke Genoa Bessagio merupakan produk dari sistem muda Vicenza Namun ia dilepaskan ke Veneto pada Juni 2018 Menampakan kemudian yang mendatangkan kontrak dengan Genoa Menghabiskan 4 tahun terakhir dengan berkembang melalui sistem muda di Liguria 6 pemain Serbia yang pernah berseragam Juventus sebelum Filip Kostik Vladimir Jogovic Pemain Serbia pertama yang berseragam Juventus adalah Vladimir Jogovic Ia bergabung dengan Juventus pada 1995 setelah direkrut dari Sampdoria Sang pemain ternyata membela Juventus selama 2 musim Dalam prosesnya Jogovic mampu tampil sebanyak 77 pertandingan Dan berhasil menyertak 10 gol serta 9 asis di berbagai ajang Ia juga susah memenangi beberapa gelar bergensi Seperti Serie A, Liga Champions, hingga Piala Super Eropa Zoran Mirkovic Klip Italia pertama yang dibela oleh Zoran Mirkovic adalah Atalanta Karena jatuh hati dengan kualitasnya Juventus memutuskan memboyong sang pemain ke Turin pada 1998 Ia tercetak dilatih dua pelatih top G Juventus Yang dimasih Lelipi dan Kario Ancelotti Mirkovic hanya bermain untuk Juventus selama 2 musim Ia memainkan 50 pertandingan selama waktunya tersebut Sebelum akhirnya pindah ke tim Turki Venebace Darko Kovacevic Penampilan impresif Darko Kovacevic bersama Riosu Saedet Membuat Juventus kepincut Alhasil, sang pemain di Rekul ke Turin pada tahun 1999 Kovacevic membela Juventus selama 2 musim Ia mempunyai tampil sebanyak 71 kali dan susah mencetak 26 gol serta 3 asis di semua kompetisi Di samping itu, Kovacevic berhasil meregelar top skor piala UEFA Liga Eropa Dengan perolehan 10 gol pada musim 1999-2000 Ivan Ergik Ivan Ergik menjadi bagian dari Juventus sejak tahun 2000 Ketika itu, sang pemain didatangkan dari klub Australia, First Glory Sayangnya, karir Ehi tidak berjalan musim di Turin Ia tidak pernah dimainkan di kompetisi resmi satu kali pun Karena kesulitan mendapatkan menit bermain Ergik kemudian pindah ke FC Basel pada Januari 2001 Milos Krasik Milos Krasik direkru Juventus dari klub Rusia GSKE Moskow pada musim panas 2010 Pemain yang bermain di posisi winger ini saat itu dibeli sarga 15 juta euro atau 224 miliar rupiah Kehadirannya diharapkan mampu membuat lini serang Juventus makin tajam Sayangnya, Krasik tidak masuk dalam skema permainan Antonio Conte Hanya bertahan 2 tahun Ia lalu dilepas secara permanen ke Venerbahce Selama main di Turin Krasik mampu mencetakan 50 pertandingan dan menurunkan 10 gol di berbagai kompetisi Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic berhasil menunjukkan pemain terbaiknya saat membela Florentina Juventus kemudian memboyang sang pemain ke Turin pada Januari 2022 Tak tanggung-tanggung, biaya sebesar 81,6 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah Dikeluarkan Bianconeri untuk mendapatkan pemain berusia 22 tahun tersebut Sejauh ini, Vlahovic sudah mengkoleksi 11 gol serta 2 asis dalam 22 pertandingan di semua ajang Kontrak Vlahovic masih tersisa hingga Juni 2026 di Turin Dengan kualitas yang dimiliki Sun striker sepertinya akan menjadi bagian penting Masih Mira Alegri untuk mengarungi musim 2022-2023 ini Karir mereka rata-rata sangat singkat di Juventus Kini waktunya Dusan Vlahovic dan Filip Kostik membuktikan kualitasnya Agar bisa membawa Juventus kembali di segani Baik di kompetisi domestik maupun Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!